Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sejumlah informasi lain berkaitan dengan rancangan peraturan daerah terkait dengan rencana pembangunan jangka mendengah daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Perda, RPJMD tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang digelar secara virtual pada Kamis pagi tadi. Sebelum ditetapkan menjadi perda, paritia khusus DPRD Kota Mataram terlebih dahulu menyampaikan hasil laporannya atas pembahasan rap-perda tentang RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026. Dalam laporannya, Ketua Pansus Haji Muhammad Zaini menyampaikan, secara umum Pansus berpandangan, dokumen RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 sudah sinkron dengan RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, isu-isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD dinilai sudah mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan budaya kekinian yang dihadapi oleh Kota Mataram. Sehingga formulasi penanganan untuk lima tahun ke depan sudah mempertimbangkan kondisi daerah akibat pandemi COVID-19. Dalam laporannya, Panitia khusus juga memberikan catatan khusus untuk penyempurnaan rapar daer RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026. Di mana, dalam catatan khusus tersebut tercatat ada dua puluhan catatan penting, rupa saran dan masukan. Di antaranya, mendorong Pemkot Mataram melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah, memperkuat program perlindungan anak, program mitigasi bencana, membenahi program penanganan sampah, hingga menyarankan pihak eksekutif agar melakukan perampingan perangkat daerah. Kita perlu mempertimbangkan perampingan perangkat daerah, sesuai asas, miskin struktur, raya fungsi, dalam rangka efisiensi, efektifitas, serta memoptimalkan pinerja OPD dan menghindari tumpang pintu 1 perintahan berdasarkan tentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Terkait dengan masalah PAD, agar perencanaan terhadap PAD bisa dilakukan perikul secara sama dan kritik, agar benar-benar tercapai 100%, bahkan harus mampu melibatkan 100% dengan mengoptimalkan sumber-sumur pendapatan secara profesional, maupun dilakukan kalkulasi yang tepat dengan pertimbangan kondisi lapangan dan sumber bayar yang ada. Wali Kota Mataram Haji Mahanulis Kana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan, terutama Pansus, yang berhasil menyelesaikan pembahasan sehinggara perda RPJMD ini disahkan menjadi perda. Perda RPJMD ini nantinya akan menjadi dokumen strategis Pemkot Mataram, lalu menyusun rejana pembangunan di Ibu Kota selama 5 tahun ke depan. Terima kasih dan atas kisah kita menyestus dari Kipak Sekutif, kepada seluruh anggota Dewan yang akan menemati, yang telah berhasil menyelesaikan pembahasan lapangan dari RPJMD Mataram tahun 2021-2026 ini. Dari Halatwal, kemudian juga dari Pak Pedas, dan Pak Pedas, dan Pak Pedas, yang tadi sudah ditetapkan sebagai skenario atau dokumen saat yang isi kita dalam menangka menyusun skenario pemilik dari Mataram untuk 5 tahun yang akan datang. Pak Pedas, yang kami harapkan, tentu dengan semangat kita untuk kerja kelas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, kemudian apa yang kita harapkan bersama, eksekutif lebih sebagi dari seluruh masyarakat di Kota Mataram, seluruh aspek pembangunan, 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 dan kemasyarakat yang bisa berjalan dengan baik di Kota Mataram. Sementara itu, selain diagendakan untuk penyampaian hasil laporan kerja Pansus dan penetapan perda RPJM di Kota Mataram tahun 2021. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR di Kota Mataram, Haji Didi Sumardi ini, juga dirangkaikan dengan agenda penutupan masa persidangan ketiga, tahun sidang 2020-2021, dan pembukaan masa persidangan pertama, tahun sidang 2021-2022. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram.